Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ke-117 temen-temen hari ini dengan terpaksa temen-temen ada yang mati satu temen-temen ini aduh sangat disesalkan sekali temen-temen di posisi disini yang satunya saya taruh sini tapi belum mati temen-temen artinya mudah-mudahan enggak mati sehat-sehat saja sebenarnya cuman ini mepet sekali dengan yang mati ini terus indikasinya lemes tadi sebenarnya masih hidup tadi temen-temen lemes terus saya kasih minum malah apa ya kejot kejot gitu temen-temen sekaratul maut ini Aduh Ya Allah akhirnya tidak mencapai rekor temen-temen utuh nyampe produksi temen-temen harus dengan terpaksa mati satu dan indikasinya kelihatannya enggak makan enggak minum sebenarnya tidak sakit kelihatannya temen-temen cuman dia terganggu dengan gurem guremnya udah muncul lagi temen-temen dan ini lebih dasar lagi baru terasa ini tadi rasanya agak parah gitu dan ini tadi saya buka saya lihat mungkin temen-temen udah lihat ini guremnya muncul lagi temen-temen ini kelihatan enggak ini Wow guremnya muncul lagi temen-temen dan ini di bawah juga banyak juga banyak di kaki ini full naik dan ini ayam ini full kena gurem temen-temen kalau kita lihat ada guremnya ini ayamnya tuh kasihan sekali ini agak udah besar-besar ini guremnya dan ini jenisnya tadi disini temen-temen baru terasa sangat jelas tadi nah seperti ini temen-temen ngeri 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 banget ini harus gelas dibasmi lagi temen-temen dan di kaki langsung naik temen-temen di bawah sini banyaknya ternyata ini temen-temen nah ini ini Wow kena gurem temen-temen dan bulu-bulu ini menandakan guremnya muncul tin gigitin ayam sehingga bulu-bulunya rontok lagi ini di sendal ini full oke oke temen-temen ini untuk kegiatan kali ini kita basmi besar-besaran temen-temen untuk gurem dan ini guremnya terus terang agak kesulitan ini karena posisinya kandang bambu itu lebih sulit temen-temen ya karena dia bisa sembunyi di sela-sela bambunya dan ini tadi saya buka ini penutupnya ini langsung keluar temen-temen buat temen-temen yang belum tahu langsung ke tangan ini langsung naik nih tuh yo langsung aja temen-temen kita basmi temen-temen di di hari ke-117 ini kita duka meninggal satu temen-temen ya Oke sebelum kita basmi langsung kita review aja dulu temen-temen untuk kebutuhannya ini hari ke-117 hari Minggu 22 Oktober 2023 hari ke-17 minumnya atau vitacel nanti coba kita kasih obat minum ada nggak ini target 13581442 ini ya ini guremnya oke langsung aja temen-temen kita aplikasikan semprot gurem besar-besaran temen-temen ya oke basmi gurem lagi temen-temen ini disiapin banyak ini disiapin banyak disiapin banyak pakai ini sama rinsonya ini oke ini aturan pakai temen-temen diulangi lagi temen-temen biar temen-temen makin paham ya gara-gara gurem bisa menyebabkan matian juga ternyata ya Hai 15 gram dilarutkan dalam 10 liter air semprotkan sore hari untuk hasil yang optimum tambahkan satu sendok deterjen diterjen lanjutannya apa ini per 10 liter air per 10 liter air berarti ini nanti Hai ini 18 liter kita kasih dua ya berarti kan udah lebih kental ya diurumayan ya kasih dua kemudian berarti nanti dikasih 2 sendok temen-temen kita anggap 20 liter ya ini 18 liter kita anggap 20 liter Oke langsung saja temen-temen kita basmi guremnya temen-temen selamat menikmati selamat menikmati baik temen-temen siap kita semprot sebenarnya penyemprotan yang bagus adalah sore hari teman-temen tapi ini agak pagi ini menjelang siang ini tetap soalnya kasihan ayamnya nanti posisinya dia gatel tentunya temen-temen kan cukup banyak tadi bisa temen-temen lihat dari video sebelumnya ya temen-temen Hai nanti sore kita ulangi lagi temen-temen dan hari ini harus benar-benar tuntas karena ternyata gurem ini sangat mengganggu dan bisa menyebabkan kematian temen-temen karena apa mungkin dia untuk ayamnya juga dia disibukkan dengan gurem itu sendiri gatelnya itu sendiri terus kemudian dia makannya menjadi nafsu makannya berkurang atau bahkan malah kekurangan makan temen-temen atau kurang minum dan itu resiko dan ini tadi udah terbukti ayam yang meninggal tadi yang mati tadi cukup banyak guremnya di tubuh ya temen-temen ya bener-bener dikeroyok sama gurem dan hari ini harus kita basmi temen-temen ini udah 17 minggu mati satu itu udah berapa duit ya rugi ya juga kasihan juga ayamnya ini nanti kalau nyampe terganggu oke langsung saja kita kerjakan temen-temen selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih gatelnya itu disibukkan dengan gurem oleh karena itu tadi mohon maaf sangat mengecewa satu temen-temen karena memang terpaksa setelah tadi saya cek sebelum saya lakukan penyemprotan pemberian pakan saya cek ada yang apa namanya nyekukruan gitu namanya diem aja di bawah di sini diem aja di bawah situ sehingga saya bangunkan saya keluarkan dan badannya sangat kurus sekali berarti mungkin agak ada selang waktu beberapa hari mungkin temen-temen yaitu badannya kurus berarti itu pertanda tidak makan temen-temen tidak makan tapi tidak ada gejala seperti pilek dan lain sebagainya sebenarnya saya tadi udah curiga curiganya diapa nanti kalau saya kasih minum pasti mati biasanya gitu kalau udah lemes dikasih minum itu biasanya malah mati enggak tahu apakah rongga di tenggorokan atau saluran pernapasannya menjadi tertutup air atau gimana biasanya seperti itu kalau udah lemes dikasih minum malah dia malah seperti kejang-kejang malah mati temen-temen tapi mau nggak mau harus tetap saya lakukan karena memang saya keluarkan lemes sudah nggak ada tindakan lagi yang bisa dilakukan ya terus juga sekali saya pegang tadi ternyata langsung di tangan itu banyak gurem yang merembet di tangan temen-temen jadi kelihatannya sangat banyak sekali di tubuhnya gurem tersebut padahal kita udah melakukan beberapa kali penyemprotan temen-temen dan itu sebenarnya setelah disemprot sudah beres mungkin satu minggu dua minggu enggak ada masalah temen-temen seperti kalau temen-temen cek di video saya hari keberapa dan nyampe hari sekarang itu hari keberapa tapi ternyata masih saja cuaca faktor-faktornya adalah cuaca panas cuaca panas itu nanti akan timbul gurem full ya timbul gurem cuaca panas yang cukup lama ini temen-temen terus juga kandang baterai model kandang baterai bambu itu sangat susah ya ayam itu apa gurem itu sembunyi-sembunyi di sela-selanya cukup banyak berbeda dengan posisi kandang besi ya kandang galvalum itu yang besi itu itu untuk penanggungan gurem lebih lebih mudah karena memang celah-celahnya tidak begitu banyak tempat persembunyiannya dan sangat longgar sangat terbuka temen-temen ya jadi kalau penyemprotan lebih lebih gampang terus yang ketiga kalau punya saran memberikan saluran ke temen-temen yang mumpung belum terjadi ya sistem kandang ya kalau bisa modelnya V temen-temen jadi jalannya satu di tengah modelnya V jadi kita kalau melakukan menyemprotan dari belakang itu pantatnya atau bokongnya itu lebih gampang jadi dia makan sebelah dalam kita nyemprotnya lebih gampang di belakang karena persembunyiannya di daerah belakang bawah gitu temen-temen bagian ayam itu makanya kalau kita kasih pakan di tengah dia akan berbalik pakannya ke ujung sana kita bisa melakukan menyemprotan bagian belakangnya di sini itu lebih gampang dan lebih merata posisi kotoran-kotoran ini kan terlihat ya bagian belakang dari baterai jadi kita nyemprotnya lebih merata lebih mudah temen-temen itu itu saran buat temen-temen juga terus jangan meremehkan gurem gitu aja terus terus berikutnya faktornya lagi adalah umur yang berbeda-beda bertumpuk-tumpuk dan di sebelah sini juga ada ayam yang ini mulai mulai muncul ini kelihatannya mulai muncul dan itu sepertinya nggak bisa tuntas-tuntas kalau nggak seluruh kandang kita semprot temen-temen jadi ayam yang sini selesai tapi yang sini kalau mulai muncul ya juga sama saja temen-temen gitu dan ini belum kami lakukan penyemprotan ya kita nanti ada sesi sendiri tapi tidak saya video yang khusus yang ini temen-temen kita akan fokus di yang ini ini nanti akan dilakukan penyemprotan sekaligus supaya tuntas-tuntas temen-temen ini pukul 5 sore temen-temen penyemprotan di sore hari sehingga posisi keringnya agak lama keringnya agak lama sehingga proses peracunnya untuk gurem itu lebih lama temen-temen terus penyemprotan juga di kotoran temen-temen ya kotoran kalau bisa sebenarnya tambah satu lagi penyemprotan yang lebih kental tapi pakai obat bukan obat gurem itu ya obat yang memang untuk membunuh benar-benar membunuh jadi tidak aman bukan buat ayam tapi kita gunakan bukan buat ayamnya bukan bukat yang atas tapi penyemprotan yang bawah ini temen-temen khusus jalan dan juga kotoran temen-temen jadi seluruh organisme atau seluruh hewan yang ada di bawah akan mati temen-temen tapi tidak boleh kena ayam itu harusnya ada penyemprotan dan itu dan tadi saya nyari obatnya belum dapat dan harganya agak lumayan jadi belum kita pakai alternatif ini dulu tapi agak kental temen-temen saya ulang-ulang ya tadi saya lakukan di siang hari harapannya ayam segera nyaman ya ada kenyamanan terus sore hari saya semprot lagi terpaksa harus melakukan dua kali karena memang sangat sangat mengganggu ya ayamnya juga terganggu kasihan nanti oke temen-temen mungkin itu aja untuk video kita kali ini mudah-mudahan video sederhana ini bermanfaat buat temen-temen semua jangan lupa like share komen dan subscribe dan juga pastikan klik tombol lonceng supaya temen-temen dapat pemberitahuan dari video-video saya selanjutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih telah menonton